Intro Musabokah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan Cabang Tafsir di Penyu Asrama Haji Ramai dikunjungi penonton Mulai dari mahasiswa Uwin Antasari Sampai Gubernur Kalimantan Selatan Kunjungan mahasiswa Uwin Antasari ke Penyu Asrama Haji ini Adalah untuk memunculkan Para kader mufasir baru Karena pembelajaran mahasiswa yang juga tidak terlepas Dari Al-Quran Sesuai dengan momen MTK Ya, jadi tujuan dikerahkannya masa Dari mufasir mahasiswa Khususnya dari Uwin ya Ini adalah untuk memotivasi mereka lah Dan kita berharap Mudah-mudahan dari Uwin ini lahir lagi Kader-kader baru ya Mufasir-mufasir lah yang baru Karena ini memang Bidang tafsir ya Tafsir bahasa Indonesia Tafsir bahasa Inggris Dan yang mereka pelajari dan kaji Itu kan juga Al-Quran ya Di kampus ya Dari fakultas manapun Itu ya tetap Al-Quran sebagai Bahan utama untuk pengkajian mereka Di venue Asrama Haji kali ini Hadir pula Gubernur Kalimantan Selatan Dan berharap lewat MTK Masyarakat Kalsel bisa mendapat manfaat Dan keridoan Setelah 50 tahun lebih Menanti Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah Dan tentunya kita ingin Dari kemampuan yang kita dapatkan Ini kita mendapatkan yang juga namanya Keridoan dari Allah SWT Itu yang sangat penting Cuma kalau secara teknis Pelaksanaan kita berharap sukses Penyelenggaraan Sukses prestasi Dan tentu saja Ini adalah sebuah keridoan yang telah terjawab Setelah kurang lebih 50 tahun Kita menunggu pelaksanaan usaha Bahkan dilawati Al-Quran Nasional Yang dilaksanakan di Banua kita tercinta Kalimantan Selatan Mahasiswa yang hadir di final cabang tafsir ini Dari Fakultas Usul Din dan Da'wah Dengan jumlah hampir 100 mahasiswa Banua TV Banjarbaru melaporkan Terima kasih kerana menonton!